Pemirsa Mahkamah Konstitusi pada Senin 29 April 2024 mulai menyediakan sengketa hasil pembelian legislatif 2024. Namun sejumlah polemik terjadi karena adanya gonta ganti hakim panel karena ada dua hakim MK yang terafiliasi dengan partai politik yang mengajukan sengketa. Sengketa Pilek 2024 yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi diwarnai drama gonta ganti hakim dalam persidangan. Hal ini terlihat dalam komposisi hakim di panel 3. Pada awal pembukaan sidang majlis hakim terdiri dari Arief Hidayat sebagai ketua panel lalu anggota Endi Nurbaningsi dan Guntur Hamzah padahal resminya Anwar Usman yang menjadi anggota hakim panel 3. Kenapa ini didahulukan? Karena menyangkut pihak terkait PSI maka ada hakim konstitusi yang mestinya di panel 3 untuk perkara ini tidak bisa mengadili oleh karena itu sementara digantikan panelnya oleh yang mulia Prof. Guntur Hamzah. Pergantian hakim di panel 3 terjadi setelah perkara pendahuluan yang melibatkan PSI selesai dibahas. Hakim Anwar kembali masuk ruang sidang di panel 3. Sementara itu keikut sertaan mantan kader P3 Arsul Sani masih bisa ikut dalam persidangan meski perkara melibatkan Partai Persatuan Pembangunan. Namun gerak Arsul juga dibatasi. Dalam sidang PHPU Pilek 2024 di panel 2 Hakim Saldi Isra mengatakan Arsul tidak akan menggunakan haknya untuk melakukan pendalaman dan memutus perkara terkait P3. Pemohon dari P3 dan ada jumlah mungkin pihak terkait terhadap P3 diberitahukan bahwa posisi Pak Arsul itu akan tetap mengikuti persidangan tapi tidak akan menggunakan hak untuk memutus. Oke, clear ya? Beliau tidak akan menggunakan hak untuk memutus permohonan ini dan semua yang bersentuhan dengan P3 apakah itu pemohon maupun pihak terkait beliau nanti tidak akan mendalami kalau memang ada sisi pendalaman nanti. Nah itu perlu di clear kalau beliau tidak ikut maka akan menyebabkan forum atau korum hakim di masing-masing panel menjadi tidak cukup. Sedang perkara hasil pemilihan umum legislatif 2024 dimulai. Dasarkan data di Panitra MK terdapat 297 perkara PHPU. Untuk menyidangkan 297 perkara MK membagi hakim konstitusi dalam tiga panel. Panel 1 diketuai Soehartoyo dengan anggota Daniel Yusmik dan Guntur Hamzah. Panel 2 terdiri atas Saldi Isra sebagai ketua panel dan anggota Ridwan Mansyur dan Arsul Sani. Certa panel 3 diketuai Arief Hidayat dengan anggota Anwar Usman dan Eni Nurbanisi. MK juga membuat ketentuan misalnya jika sengketa melibatkan Partai Solidaritas Indonesia maka hakim Anwar digantikan Guntur Hamzah. Sedangkan untuk posisi hakim Arsul Sani masih boleh ikut bersidang meskipun perkara melibatkan P3. Namun hakim Arsul tidak akan menggunakan haknya untuk memutus. Tim Liputan Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.